Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Kali ini kita akan membuat bunga mawar dari plastik Kita pakai 3 warna yaitu plastik putih, lalu plastik hijau, dan plastik hitam Pertama-tama kita siapkan kain sarung sebagai alas Di atasnya kita letakkan kertas Kemudian di atas kertas kita letakkan plastik hijau Dan ini saya pakai 2 lapis karena plastiknya lumayan tebal Kemudian ditutup kembali dengan kertas Lalu disetrika supaya plastiknya lebih tebal Setelah disetrika, kita tunggu beberapa saat Lalu kita buka Nah hasilnya seperti ini Jadi lebih kaku Plastik hijau yang sudah kita setrika Kita potong dengan 5 bagian Dan masing-masing ukurannya saya sertakan di layar video Kita ambil salah satu plastik Lalu kita merengkan seperti ini Kemudian kita lipat serong Lipat 2 Jadinya bentuk segitiga Di bagian bawah kita bagi menjadi 3 bagian Nah 2 bagian kita lipat ke arah kanan Seperti ini Kemudian balas lipat ke arah kiri Lalu balas lagi lipat ke arah kanan Jadi seperti ini Lalu dari ujung bawah kita gunting ke arah kiri Nah ini guntingnya merencing Nah ini kalau kita buka hasilnya 5 kelopak seperti ini Dan kita lakukan hal yang sama dengan kelopak yang lainnya Setelah itu kita ambil salah satu kelopak bunganya Nah ini kita akan hias Kita gunting Ini guntingnya acak aja seperti ini Di bagian atasnya Tidak ada aturannya Pokoknya bagian atasnya itu kita gunting setengah bagian Seperti ini Nah ini sudah selesai Dan kita lakukan hal yang sama dengan kelopak yang lainnya Lalu kita siapkan kembali setrikaannya Kemudian kita pakai plastik putih Karena plastik saya ini tipis Jadi saya double 4 Kalau punyanya sudah tebal Boleh dilapis 2 atau 3 ya Kemudian di atas plastik putih Kita letakkan kelopak yang sudah kita gunting tadi Nah ini kita susun dan kita kasih jarak Lalu ditutup kembali dengan kertas Dan disetrika Supaya plastik hijau dan putihnya menyatu Nah ini boleh kita balik ya Lalu kita setrika kembali Supaya hasilnya lebih rapi Oke kita buka kertasnya Dan hasilnya seperti ini Kemudian masing-masing kelopaknya Kita gunting satu per satu Nah ini kita gunting mengikuti pola bunga warna hijaunya ya Oke ini sudah selesai Begitu juga dengan kelopak yang lainnya Untuk tangkainya kita ambil kawat besi Karena punya saya tipis Jadi saya double 2 Kemudian kita pakai plastik Lalu pakai lem tembak Kita beri lem di bagian ujung Nah kita lilitkan dengan plastik Ini plastik yang tidak disetrika ya Boleh pakai warna apa aja Kita bentuk bulatan seperti ini Lalu supaya rapi kita bakar pakai korek Oke setelah itu kita ambil kelopak yang pertama Kelopak yang paling kecil Nah untuk kelopak yang pertama ini Kita balik seperti ini Kita masukkan Lalu kita beri lem Kemudian bulatannya kita tutupi pakai masing-masing kelopak bunganya Nah ini kita Kasih lem dan kita tutupi Kita lanjut dengan kelopak yang lain Kita beri lem di bagian pinggir Dan kita tekuk seperti ini Begitu juga dengan kelopak lainnya Beri lem di bagian pinggir Lalu ditekuk Dan ditempelkan Oke ini sudah jadi Untuk kelopak kedua sampai kelima Kita pakai gunting Lalu masing-masing kelopaknya kita tarik seperti ini Supaya kelopaknya itu melengkung Jadi kelihatannya lebih real Oke kita lanjut Nah ini kita kasih lem dulu di bagian bawah Lalu kita masukkan kelopak yang kedua Untuk yang kedua dan seterusnya ini Tidak usah kita balik Nah ini kita atur posisinya Dan kita tempelkan Kemudian beri lem di bagian pinggir bawah Dan kita tekuk seperti ini Lalu beri lagi lem Nah kelopak yang kedua ini Menimpa kelopak yang pertama Begitu juga dengan seterusnya Kelopak yang ketiga Kita timpa sedikit bagian kelopak sebelumnya Oke dan ini sudah jadi Kita lanjut Beri lem dulu di bagian bawah Kita masukkan kelopak yang ketiga Jadi kelopaknya itu dimulai dari yang paling kecil Sampai yang paling besar ya Nah ini tinggal kita beri lem di bagian bawah Lalu kita tempelkan Selanjutnya kelopak yang keempat Kita beri lem lagi di bagian bawah Lalu kita masukkan kelopaknya Kita atur posisinya Setelah rapi Kita beri lem di bagian bawah Dan ditempelkan Oke kita lanjut Kelopak yang terakhir Caranya juga sama Beri lem di bagian bawah Atur posisi Lalu kita kasih lem di bagian bawah Masing-masing kelopak Dan kita tempelkan Nah ini bunga mawarnya sudah jadi Untuk daunnya kita pakai plastik hijau Nah ini kita gunting dulu Lalu kita mix dengan plastik hitam Supaya menghasilkan warna hijau tua Nah ini kita potong plastik hitamnya Seukuran dengan plastik hijau Lalu plastik hitamnya Kita sisipkan di bagian tengah Seperti ini Kemudian Kita letakkan kertas Lalu plastiknya Dan ditutup pakai kertas Nah ini saya ganti kertasnya Pakai kertas HVS Kemudian di setrika Kita buka Dan hasilnya Warnanya jadi hijau tua Serta terdapat Motif seperti serat daun sungguhan Untuk kelopak bunga Kita gunting plastik hijau Ukuran 6,5 x 6,5 cm Lalu kita lipat serong Seperti ini Kemudian dari tengah ini Kita lipat ke arah kanan Balas lipat ke arah kiri Kemudian kita bagi dua Lipat dua seperti ini Dan kita gunting ke arah kiri Meruncing Oke kita buka Ini hasilnya 6 kelopak Oke sekarang Kita masukkan kelopak bawahnya ini Kita beri lem Lalu kita tempelkan pada bunganya Lalu kita ambil kertas Dan kita gunting tipis Seperti ini Kemudian kita beri lem Di bagian batangnya Dan kita lilit dengan kertasnya Ini tujuannya Supaya Tangkainya lebih tebal Dan lebih kokoh Jauh yang sudah disetika Ukuran 4,5 x 6,5 cm Kemudian Plastiknya kita lipat dua Lalu dari ujung bawah Kita gunting membentuk daun Setelah itu Dari ujung atas Kita hias bagian pinggirnya Seperti ini Supaya daunnya Seperti daun mawar Bergerigi Nah ini hasilnya Setelah itu Kita pakai korek Kemudian kita lipat dua Bagian tengahnya ini Kita bakar Nah ini tujuannya Untuk membentuk tulang daunnya Lalu kita bakar juga Tulang daun bagian samping kiri Dan kanannya Ini boleh juga pakai lin Boleh pakai korek seperti ini Nah ini hasilnya Daunnya kelihatan lebih real Kemudian untuk tangkai daunnya Kita pakai kawat besi Lalu kita ambil Plastik hijau Nah ini kita kasih lem Dan tangkainya Kita lilit Atau kita lapisi Dengan plastik hijau Setelah itu Kita bakar Bagian pinggirannya Supaya sisa-sisa plastiknya Tidak kelihatan Nah ini jadinya lebih rapi Kita ambil daunnya Lalu kita balik Di bagian tengah Kita beli lem Lalu kita tempelkan tangkainya Kita tekan Dan tunggu Sampai lemnya mengering Oke Setelah itu Kita ambil kawat besi lagi Nah ini akan kita rangkai Satu tangkai itu ada tiga daun Kita satukan seperti ini Dengan kawat besinya Kemudian kita lilit Dengan plastik hijau Nah Lalu kita ambil lagi daunnya Kita letakkan Posisinya di bagian kanan Dan di bagian kiri Jadi ada tiga daun Nah ini untuk satu ranting daunnya Oke ini kita buat beberapa Oke sekarang kita akan rangkai daun dan bunganya Kita ambil plastik hijau Lalu kita beri lem pada tangkainya Nah kita lilit dulu seperti ini Setelah dililit jangan lupa dibakar ya Supaya sisa-sisa plastiknya tidak kelihatan Dan hasilnya lebih rapi Lalu kita ambil satu tangkai daun Kita dekatkan dengan tangkai Kita tempelkan Lalu beri lem Kemudian kita lilit kembali dengan plastik hijau Selanjutnya kita ambil tangkai yang kedua Nah caranya juga sama Tinggal kita dekatkan dan kita beri lem Lalu lilit dengan plastik hijau Nah untuk satu tangkai ini Ini saya buat dua tangkai daun ya Dan ini sudah selesai Kalau mau dirangkai Boleh ditambah beberapa tangkai lagi Lalu dirangkai dan dimasukkan ke dalam pot bunganya Nah hasilnya seperti ini Bunga mawar Warnanya hijau muda Dimix dengan warna putih Nah ini cantik sekali Semoga kalian suka Dan semoga video ini bermanfaat Silahkan dicoba di rumah Nah ini hasil yang sudah saya setrika Kemudian saya gunting Dan ini saya gunting dengan tiga ukuran Yang pertama itu ukuran 8x8 sebanyak 2 piece Kemudian ukuran 10x10 1 piece Dan ukuran 11x11 1 piece Kemudian plastiknya Kita ambil dulu Saya mulai dari yang paling besar Kita lipat dua Lalu lipat dua lagi Kemudian lipat serong Lalu kita gunting bagian atasnya Nah ini kita gunting Membentuk setengah lingkaran Nah ini dia Nah di bagian tengahnya Saya gunting supaya ada jaraknya Kemudian Ini kita gunting bagian tengahnya Nah ini bagian tengahnya Ini akan kita buang Tidak kita pakai Nah seperti ini Dan kalau ini kita buka Ini menghasilkan 8 kelopak Nah ini plastik yang tadi Sudah saya gunting semua Kemudian kita siapkan kembali Setrikaannya Lalu kita pakai plastik putih Ini saya buat dua lapis Kemudian di atas plastik putih Kita susun plastik merah Yang sudah kita buat polanya Nah ini 4 kelopaknya Kita kasih jarak Supaya tidak menempel Lalu kita tutup kembali Dengan kertas Dan kita setrika Nah kita buka Dan hasilnya seperti ini Nah ini warna putih dan merahnya Sudah menyatu Sudah menempel Lalu yang sudah kita setrika Kita gunting Nah ini kita gunting Mengikuti bentuk yang warna merahnya Dan ini hasilnya Dan ini semua kelopaknya Sudah saya gunting Kemudian masing-masing kelopaknya Kita lipat Dan bagian ujung bawahnya Kita gunting Supaya ada lubangnya Dan kalau dibuka Hasilnya seperti ini Nah ini dia Bolong di tengah Dan kita lakukan hal yang sama Dengan keempat kelopaknya Kemudian kita mulai Dari kelopak yang paling kecil Lalu kita kasih lem Pada bagian kuncutnya ini Dan kita tempelkan Nah ini yang ukuran 8x8 cm Lalu kita satukan Nah ini dia Kemudian kita masuk Pada kelopak yang kedua Nah ini tinggal kita masukkan Dan kelopaknya itu Kita selang-seling Supaya bentuknya kelihatan Lalu Kita kasih lem lagi Dan masuk Kelopak yang ketiga Dan yang terakhir Kita masukkan Kelopak yang keempat Nah hasilnya seperti ini Kemudian Supaya kelihatan lebih real Tidak terlalu kaku Kita ambil gunting Dan kita tarik Seperti ini Dan hasil akhirnya seperti ini Bunga dahlia dari plastik resek Nah ini jenisnya bunga dahlia jamaica Warnanya merah mix dengan yang putih Semoga kalian suka Nah kalau mau buat di pot Ini boleh diperbanyak jumlahnya Supaya lebih rame dan lebih cantik Nah buat teman-teman yang ada ide saya mau buat apa di video selanjutnya Boleh silahkan tinggalkan di kolom komentar Saya tunggu Oke demikianlah video saya kali ini Dukung terus channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, komen, dan share Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton